Oke guys, welcome back to my channel, channel serabutan buat kamu yang sedang nyari inspirasi Oke, di video kali ini aku mau unboxing dan sedikit review ya guys Circular Show merek Uchiha dan serinya itu UC255 guys Nah, disini aku beli dengan port cordless, tapi kita akan fokus ngebahas tentang Uchiha guys Kita akan coba lihat bit quality-nya Dan untuk reviewnya ini review ringan aja ya guys, review visual aja Dan teman-teman kalau mau lihat spesifikasi reel-nya, teman-teman bisa lihat di channel-channel segera Yang punya alat tes yang udah lengkap ya guys, terkait dengan putaran reel-nya berapa Mungkin nanti ada torsinya juga berapa, dan lain-lainnya Oke, langsung aja kita buka guys Disini kita ada dua lapis kardus ya Dan disini aku beli di Shopee ya guys Ini aku beli di Shopee dan untuk link pembeliannya ini aku taruh di description guys Teman-teman bisa beli disana Dan ini udah yang menurutku paling proper harganya Nah teman-teman bisa lihat disini untuk box-nya ini dia warnanya hitam gitu Printing Merk Uchiha Dan disini produknya produk Japan technology ya guys Lalu untuk made-in-nya dimana Disini aku gak nemuin keterangan Apakah ini made-in China Ataukah made-in Japan Tapi yang jelas disini teknologinya dia dari Japan Nah oke aja, kita langsung buka untuk lihat perintilan-perintilan yang ada di dalamnya Nah disini ada kardus pelindung ya guys Ini sebetulnya gak masuk dalam paket Hanya untuk safety aja mungkin dari tokonya Oke kita keluarin dulu semuanya Ini yang gak masuk dalam paket sebetulnya Oke pertama ini kita dapet guider rules Disini untuk pelurus ya guys Kita bisa ukur berapa ketebalan yang mau kita potong Dari sisi yang kita sebagai acuan Nah untuk kualitasnya dia dari baja Ini dari plat baja dan dia menurutku dia ringkih guys Rada gampang pengkok-pengkok gitu Jadi mungkin untuk dijadikan sebagai acuan Untuk memotong bahan mungkin bisa dipertimbangkan lagi Agar hasilnya lebih maksimal Dan ini adalah unit utamanya Lalu kita dapet warranty card Dan disini kita dapet spring extension yaitu Apa ya istilahnya itu Kalau di dalam dulu pernah main Tamiya itu Dia sapet urang kali guys Untuk memutar si rotornya Lalu kita dapet juga ini Untuk mata pisaunya Mata potongnya Ini diameternya 185 mili Itu sekitar 7 inch ya guys Nah oke selanjutnya kita fokus ke unit utamnya guys Disini adalah circular sawnya guys Nah impresi pertama ketika memegang mesin ini adalah Dia kokoh guys Dia kokoh Desainnya ciami Bagus Keren gitu Lalu untuk bit quality nya Ini secara material bagus banget guys Ini terbuat dari kombinasi dari plastik Ya Dan juga aluminium guys Dan teman teman bisa lihat disitu Untuk finishing permukaan dari body ini Dia benar benar diperhatikan banget Halus dan juga disitu creeper nya Itu enak banget guys Nah untuk trigger nya ini udah ada penguncinya Jadi jangan khawatir nanti ketika Mecet Eh tiba-tiba kaget Dia muter sendiri Jadi mesti harus kita Pecet dulu pake jempol Baru dia bisa kita trigger Nah untuk handle nya sendiri Untuk bagian creeper nya Dia terbuat di bahan karet ya guys Jadi dia udah keset dan enak Lalu untuk casing nya Ini bagian casing dari mata pisaunya Ini dari aluminium guys Aluminium casting guys Dan untuk yang bagian sini Yang bisa kita puter gitu Itu terbuat dari bahan plat baja guys Lalu bagian untuk mengunci mata pisaunya Disini udah menggunakan kunci L guys Dan kunci L nya sudah include Dalam paket pembelian Jadi gak usah khawatir Lalu kita lihat di bagian depan Disini untuk pengaturan derajat Kemiringan potongan guys Teman teman bisa lihat disini Untuk body nya Body base nya Dia terbuat dari bahan aluminium guys Dan aluminium yang dipakai disini Bahannya diklaim Adalah bahan yang dipakai Untuk pembuatan Kerangka pesawat terbang guys Nah teman teman bisa lihat disini Nanti akan kita ukur juga Berapa sih ketebalan dari Alas circular saw ini Kemudian kita juga bisa dapat Mengatur ketinggian Atau kedalaman potong Dari si mata pisaunya guys Dengan cara Mengatur jarak dari piece Dengan Mata pisaunya guys Nah ini teman teman bisa lihat Disitu adalah bagian untuk Pengaturnya guys Nah dengan menggunakan Sistem quick release Seperti ini Tentu akan memudahkan kita Dalam Mengatur Settingannya ya guys Termasuk dari Sisi derajatnya Ataupun Kedalaman potongnya guys Nah sekarang kita akan Fokus pada Plat piece nya guys Disini menggunakan Bahan aluminium Yang dia Diklaim dari Bahan yang dipakai Untuk bikin Kerangka pesawat guys Nah di bagian Plat piece nya ini Udah ada meter nya juga guys Dan untuk bagian belakang Teman teman bisa lihat Disitu flat Dan dia Tidak seperti Pada Circuso pada umumnya Yang dia dari Plat baja guys Dan plat baja itu Dia kendalanya adalah Mudah sekali Bengkok Karena mungkin tipis Lalu yang kedua adalah Karatan guys Dan bikin seret Oke selanjutnya Kita akan coba ukur Bagaimana Berapa ketebalan Dari plat base nya ini guys Kita kalibrasi dulu Dia di 0 ya guys Lalu kita coba ukur Di bagian samping sini guys Oke teman teman bisa lihat Disana Kita dapat Ketebalan Sekitar 4 mili ya guys Kita coba dulu Lihat Di kamera ini Keliatan apa enggak ya guys Kita coba beberapa titik Dan hasilnya adalah Seperti ini guys Ya 4 mili Lebih sedikit ya Mungkin ini dari teknik Pengukurannya yang Kurang nyaman aja Oke guys Sekian aja Video unboxing Dan review Circular Show UC255 Dan untuk video praktiknya Kita akan coba Di next video ya guys So jangan lupa Pantau terus channel ini Dan buat kamu yang Bermampir Feel free Buat subscribe Like Dan share Agar channel ini Terus berkembang Oke Salam surah putan Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa